. Kejuaraan Nasional Pencak Silat Bertajuk, Sekon Magelang Championship 2023, diadakan dalam rangka Hari Bayangkara ke-77 tahun. Ajang Kejurnas ini diadakan oleh Polres Magelang Kota Polda Jawa Tengah di Gorsamapta Kota Magelang. Hadir dalam acara pembukaan Kejurnas Pencak Silat Magelang Championship 2 tersebut, Wali Kota Magelang Ngucahmat Nur Aziz, Dandim 0705 Magelang, Letkol Infantri Jarot Susanto, dan Kapolres Magelang Kota, AKBP Yolanda Evalin Sebayang. Hadir pula Ketua Koni Kota Magelang Ali Sungkar, Ketua Panitia Penyelenggara Romy Ardiansyah, dan Ketua IPSI Kota Magelang Sutrisno. Dalam sambutannya, Ketua Panitia Penyelenggara Romy Ardiansyah mengucapkan terima kasih kepada Wali Kota Magelang, Dandim 0705 Magelang dan juga Kapolres Magelang Kota beserta jajarannya, yang mana telah mensupport terlaksananya kejuaraan nasional ini. Dilaporkan Romy, Kejuaraan Nasional Pencak Silat Magelang Championship 2, dalam rangka Hari Bayang Karake, 77 Tahun 2023 diikuti kurang lebih 1.400 peserta dari seluruh Indonesia. Seperti dari Surabaya, Bali, dan Metro Lampung. Selanjutnya, Ketua IPSI Kota Magelang Insinyur Sutrisno dalam sambutannya mengucapkan terima kasih kepada para atlet dan pendamping yang sudah berkenan untuk mengikuti kejuaraan ini. Wali Kota Magelang, Mucamat Nur Aziz mengutarakan, pemerintah Kota Magelang menyambut gembira di selenggarakannya kejuaraan ini, yang dilaksanakan untuk memeriahkan peringatan Hari Bayang Karake, 77 Tahun. Sebelum membuka resmi ke jurnas pencak silat tersebut, Kapolres Magelang Kota mengatakan, pada SEA Games 2023 Kamboja, Indonesia menunjukkan kelasnya, dengan mengukir prestasi sebagai juara umum pada cabang olahraga pencak silat, dengan raihan 9 medali emas. Seiring dengan capaian tersebut, pencak silat berkembang pesat di seluruh penjuru dunia, bahkan sedang dipromosikan untuk menjadi cabang olahraga yang dipertandingkan di Olimpiade. Dari Jakarta, Iqbal melaporkan. Jangan lupa like, share, dan subscribe ya! Jangan lupa like, share, dan subscribe ya!